Ketim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG bersama BPBD Kaupaten Sukabumi melakukan kajian terjadinya pergerakan tanah di Kampung Bendah, Cibadak, Kaupaten Sukabumi. Tujuannya itu untuk mengetahui penyebab pergerakan tanah yang mengakibatkan dua rumah warga retak. Petugas melakukan penelitian di beberapa titik lokasi yang menyebabkan dua rumah warga mengalami retak dengan menggunakan alat geolistrik dan ground penetrating radar atau GPR. Penelitian tersebut untuk memastikan penyebab apakah retakan yang merusak rumah warga ini diakibatkan oleh tanah bergerak atau bukan. Selain itu penelitian ini untuk mengetahui sifat kelistrikan tanah dan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi kondisi di bawah permukaan tanah. Diharapkan pengambilan data dengan menggunakan dua metode itu bisa mengetahui penyebab pasti bencana tersebut. Menurut tim ahli PVMBG Jabar Yunarada Satriana, pergerakan tanah yang terjadi di daerah ini bersifat kecil, hal itu dipastikan dengan kerusakan yang ditimbulkan gerakan tanah ini. Hasilnya untuk saat ini kami baru akuisisi data, Pak. Jadi belum bisa kami sampaikan kondisi seperti apa di bawahnya, karena memang baru akuisisi data. Mungkin malam ini coba kami lakukan interpretasi sampai ke analisanya, nanti hasilnya akan kami sampaikan ke bapak-bapak di BPBD, ke Bupaten Buku, ke Bupaten Buku, ke pemerintahan kabupatennya, ke Bupati, nanti kami sampaikan laporan tersebut untuk disampaikan segera ke masyarakat. Tim juga meminta kepada Pemkap Sukabumi untuk menutup retakan-retakan tersebut, supaya tidak terkena tekanan air yang dapat memicu perkembangan pergerakan tanah. Apalagi musim hujan akan segera datang. Budi Setiawan, Bandung TV